Wakil Wali Kota Jambi Dr. Maulana bersama ICMI Korwil Jambi meresmikan rumah pangan Kito yang berada di Tanjung Sari. Pada kegiatan ini turut diselengi dengan pembagian tali asih kepada kaum Duafa. Memanfaatkan momentu bulan suci Ramadan, Wakil Wali Kota Jambi bersama Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Korwil Jambi melakukan pembagian santunan kepada kaum Duafa sebagai wujud kepedulian terhadap mereka yang membutuhkan. Pembagian santunan ini bertempat di Omah Sinau beralamat di Jalan Prabu Siliwangi, RT24, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Jambi Timur. Wakil Wali Kota Jambi Dr. Maulana dalam kesempatan ini turut meresmikan unit usaha rumah pangan Kito Bulog. Dalam sambutannya, Dr. Maulana mengatakan rumah pangan Kito merupakan salah satu wujud program unggulan dari pemerintah Kota Jambi yang bekerja sama dengan Bulog dalam rangka ketahanan pangan di level rumah tangga. Di hadapan puluhan ibu di RT24, Dr. Maulana menjelaskan visi dan misi pemerintah Kota Jambi dibawa ke pemimpinannya bersama Wali Kota Fasa. Dr. Maulana juga menjelaskan program unggulan pemerintah Kota Jambi yakni program bank sampah guna mengelola sampah yang baik dan sistem permodalan oleh Bank Sembilan Jambi. Setelah diresmikannya rumah pangan Kito, diharap dapat menyiapkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau serta stabil, baik itu pada bulan Ramadan maupun hari besar lainnya dengan tujuan mencegah inflasi dan menciptakan keuntungan yang dapat dinikmati langsung oleh masyarakat. Pada kesempatan ini pula, rombongan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Korwil Jambi menyerahkan bantuan Al-Quran kepada pengurus Masjid Darussalam Kelurahan Tanjung Sari. Saya hadir dalam rangka kegiatan faktis sosial ICMI. Orwil dan Orda Wata bekerjasama dengan pemerintah Kota Jambi. Pagi tadi tanan masal dan sekarang kami hadir di Umah Pintar, Umah Sinau yang disponsori oleh anggota pengurus ICMI juga. Banyak sekali kegiatannya salah satunya adalah peresmian rumah pangan kita yang merupakan program pemerintah Kota Jambi bekerjasama dengan Bulog dalam rangka ketahanan pangan di mana menyiapkan pangan di level rumah tangga.